Ini kalau luas keren dilepas, kumisnya udah kayak kelihatan Ini jendaris banget Ini kita lepas aja nih Jangan, jangan, jangan Pokoknya ciri-ciri kumisnya bengkok Ntar suaranya kita samar-samarkan kayak penjualan borak kayak Bersama saya, Hanif Abandi Dan saya Reni Jelasnya Oke, langsung aja Tampung kita adalah Barbes Apa kabar Barbes? Baik, Alhamdulillah Ini, kayak gini nih Wase lancar Alhamdulillah Wase lancar Wase lancar Wase lancar Wase lancar Wase lancar Sekitar 6 jam lagi 6 jam lagi Masih lama Ini kegiatannya ngapain aja nih Uga? Kan puasa, pesunggawan, dirumah aja Terus ngapain aja Kegiatan selama Bagi pandemi ini Kebanyakan dirumah ya Mungkin yang dari sisi lain Adanya pandemi Karena 3 tahun terakhir Bang Baes banyak di timnas Bahkan tahun kemarin kita PSD Karawaci, hamil 2, hamil 3 Baru kita balik ke rumah Jadi hampir sebagian besar bulan kuasa Pernah juga kita di Kaboja Ingat nih? Kita tuh dilewatkan Di Sama timnas Nah ini kebetulan sekarang Ya bisa Fokus untuk beribadah Beribadah Biasanya mau shampir Tapi Tapi saya liat juga Kegiatan Bang Baes gak cuma ibadah nih Maksudnya Ibadah pasti Yang kedua Gue ngeliat beberapa kali di Youtube ini Muncul Wajah-wajah Bang Baesnya lah Oh iya 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 Bener-bener Bener-bener Review review balaju Gila Itu gimana coba ceritain dong Youtube nih kenapa sekarang udah mulai bikin Youtube Apakah emang udah dari lama Atau emang baru atau gimana Jadi sebenarnya Untuk mengisi waktu luang Ya kan Dalam satu hari itu kan Kita udah kerja work from home Work from home ini kan Waktunya lebih pendek ya Kalau kita kerja di rumah itu Akhirnya waktu kosong panjang Nah Supaya Kita tuh tetap kreatif Tetap kita tuh bisa berproduktif Tetap positif Di saat-saat kayak gini Coba mungkin wadahnya itu di Youtube Nah disitu Bang Baes Coba sharing-sharing pengalaman Sharing-sharing motivasi Terus kampanye kan Percaya proses itu tadi Buat anak-anak muda Jangan pernah menyerah Kalau mereka punya mimpi Atau pengen sesuatu yang diraih Jangan pernah menyerah pokoknya Artinya dengan kondisi gini Kita di rumah Bukan artinya kita menyerah Dengan kegiatan kita Dengan mimpi kita juga Banyak cara untuk menggapain mimpi Benar gak? Banyak percaya proses Banyak percaya proses Sebenarnya Kan banyak juga yang tanya kan Itu Bang Keluarnya kapan itu kan Yang kerja proses itu Bang Baes kan kalau upload foto apa segala macam Ada percaya proses Itu sebenarnya waktu kita dulu nih ASEAN Games keluarnya itu Oke Setelah ASEAN Games Bang Baes cukup sedikit terpukul ya Waktu itu sempat lama banget Gak bisa move on Sekitar satu bulan Karena kita kalah itu kan Masih berasa kayak Bisa menang sebenarnya Kita perpanjangan waktu Waktu-waktu Itu tipis banget Aduh Kayak Sayang banget Mestinya kita sampai Ini ya Akhirnya kepikiran Nah Bang Baes akhirnya keluarkan Percaya proses bahwa Ini loh Ini belum selesai Anak-anak ini masih bisa lagi Dengan staffnya Dengan pelatihnya Kita masih bisa Ngasih lebih lah istilahnya Makanya Yuk kita percaya proses Nah itu awalnya sih dari situ Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang akhirnya Ya Banyak yang ngikutin Bang sekarang Gila banyak yang ngikutin Gue ngeliat Gue liat berapa kali Kayak story Post juga banyak banget orang-orang yang Percaya proses Orang-orang kecil yang ngasih SSB Percaya proses aspeknya Ya Banyak dari mereka juga Kayak pelatih-pelatih udah bilang Bang saya kan bukan pemain tim NAS Saya kan bukan Ada-nada background bola Tapi saya pengen jadi pelatih Bagaimana ininya Saya sih Mau ikutin proses Sesuai proses Ya Semua orang bisa jadi pelatih Kan tinggal daftar Yang penting mengikuti proses Dari awal Yang tadi Sesi D, C sampai akhirnya Seterusnya Ya gak gampang Semua gak mudah Sukses pun juga Ada prosesnya Hmm Gak ada yang ingin selesai Bang Nih gak apa-apa ya Gue buka ya Soalnya kayak ngomong gak enak nih Sedikit aja ya Sedikit Gue juga lebih suka gini sebenarnya Nah keliatan kan Gue bisa kan Lebih enak Ini kayak shell Kayak shell Bang Bang ngomongin proses nih Lu proses masuk ke PSSI itu gimana tuh Ceritain tuh Jadi Gue masuk ke PSSI Waktu itu 2017 awal Sepanjang 2016 Gue coba kerja di Jakarta Waktu itu 2016 Ya sepanjang 2016 Karena gue kembali dari Perancis Oh gue kuliah di Perancis ya Kuliah di Perancis Waktu itu Beasiswa dari pemerintah Perancis Gue balik kesini Gue sempet kerja di sana Waktu itu Gue mikir Gue pengen belajar Sesuatu dari Luar negeri Nah disini gue ngeliat Perancis mungkin Adalah negara yang pas buat gue Terus gue balik ke Indonesia Gue kerja di sebuah perusahaan swasta Bagian investasi waktu itu Pekelolaan investasi asing Sempat udah bikin pelabuhan Sempat udah bikin pembangkit listrik Di Jakarta atau Makassar loh Jakarta Oh di Jakarta Kita punya cabang di Makassar Tapi gue agak suntuk dengan rutinitas itu nih Jam 9 jam 5 Kita kerja jam 9 balik jam 5 Tapi berangkat dari rumah tuh udah jam 6 jam 5 Udah terus baliknya tuh bisa malam banget Dan gue gak menemukan kepuasan pekerjaan disitu Gue nyaman Gue nyaman Zona nyaman menurut gue Gue dapat gaji bulanan Cukuplah istilahnya Tapi gue gak menemukan kepuasan Nah dari situ gue Coba berfikir gimana caranya gue bisa keluar dari zona nyaman ini Gue menyebutnya Penjara rutinitas Nah gue pengen coba Yang bisa bikin gue happy balik ke rumah tuh Tetep fresh, tetep semangat gitu loh Nah waktu itu 2016 Mungkin Randy masih kecil Hanif juga masih mungkin di arema usia muda Bang Bes waktu itu 2016 AFF Nah Oh kita final Semifinal Weforia Penjualan tiket Bang Bes coba ke stadion Gak pernah dapet tiket Akhirnya Beli di calo waktu itu Pengen beli di calo nih Berapa kali lipat? Harganya 500 500 ribu 500 ribu Udah 500 ribu disuruh naik pagar lagi Akhirnya gue puter Tapi dulu kayaknya masih kurus ya Nah kayak sekarang ya Ya Sekarang udah makmur Makmur hidupnya udah makmur sekarang Ya Momen-momen ya Dulu malah lebih parah Nip Karena stress kan kerja kantoran Akhirnya makan siang tuh lapar Harus 2 porsi dulu Gampang lapar gue dulu Nip AFF Udah sayang banget gue Cinta banget tim Naslem gue 500 ribu Yaudah gue puter balik lah Gue balik ke Gak jadi nonton Tapi gue ini orangnya Kekeh Jadi gue gak mau Apa Gak nonton di stadion Tapi gue nonton di Restoran Sate Tapi masih di Bogor Tapi masih di Bogor Tapi masih di Bogor Nobarnya bareng Abang-abang Sate Nah abis itu gue masih inget Yama cetak gol Kalau gak salah Pora Pora, Yama, Thailand Ira menang Habis itu gagal kan kita juara Coach Alfred diberhentikan Waktu itu kalau gak salah kontrak habis Terus ada 2 kandidat Luis Mila sama Luis Fernandez Nah ketika itu Luis Mila yang kepilihan Nah gue nonton press conference nya dia Nah dan disinilah Awal muasal gue pengen masuk PSC sih Karena gue ngerasa risih Nonton press conference nya itu Ya kan diterjemahin Sama penerjemahnya Ke bahasa Inggris nih Oh jadi 2 translate ya Akhirnya Dari Spanyol Inggris, Inggris, Indonesia Iya Ke bahasa Inggris Bahasa Inggris ada subtitle lagi di TV Gue bilang Aduh panjang banget ini Nah gue mikir Kan gue waktu kuliah Belajar juga bahasa Spanyol Ya kan Nah nanti kita cerita disini Oke siap siap Bahasa Spanyol akhirnya gue pikir Gimana caranya Gue pengen coba kerja disitu Nah setelah itu Bulan Jalan Wari gue melamar Ada beberapa kandidat Kita tes Alhamdulillah keterima Dan sejak saat itu Kerja di tim nasional Sebagai translator Luiz Mila Sebagai penerjemahnya Luiz Mila Sebagai penerjemahnya Luiz Mila Itu awal ketemu Luiz Mila Gimana tuh bang perasan bang Wah Awal 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 pengen kalau misalnya di transit ke bahasa Indonesia kayaknya bakal lebih cepat dan merasa juga waktu itu kan di perusahaan investasi itu mungkin udah saatnya mencari kesibukan baru, kesempatan baru walaupun banyak juga yang menentang dulu Bang Bes masuk ke federasi termasuk orang tua juga sempat nentang ya kan karena? karena orang tua ya biasa kan mereka pengennya Bang Bes kerja di pemerintahan pengen kerja di... jegulanya jelas, sedangkan Bang Bes merasa hidup di Jakarta itu nggak mudah ya kan? Bang Bes juga bukan orang Jakarta, orang daerah merantau di sini daerah mana tuh Bang Bes? Kalimantan, orang tua kerja Kalimantan tapi Bang Bes kalau bisa bilang orang Sulawesi Sulawesi? Sulawesi Selatan, Asnawi, Makassar, Makassar ya kan? nggak biasa dengan kehidupan di Jakarta macet terus nggak hafal jalan nggak tahu istilahnya Medan masih belum inilah akhirnya ya gimana caranya supaya dapat pekerjaan tuh yang bisa bikin nyaman ya kan? survive, bisa nyaman, bisa happy pekerjaan yang hobi juga nah di sini sepak bola jadi emang abang tuh emang hobi juga sama bola ya? hobi cuman nggak bakat nih, penendangannya salah-salah masih cuman dari kecil semangat tuh nggak pernah... nggak seratus sampai sekarang main tuh tetap 100% selalu semangat nendang salah-salah, kadang masih nggak bisa lah istilahnya main tapi semangat luar biasa kalau diajak main tuh nggak pernah nolak istilahnya kalau sama cewek ini lagi berantem Nip cewek bilang, aduh sayang kamu main futsal mulu, kamu main bola mulu ya bodo amat gitu ya lupa nggak bilang gitu ya sorry say, gue lebih dulu kenal sepak bola daripada kenal lu iya 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 sepak bola dulu baru kayu ikasari tuh yang ngomong 2020 eh bang tapi pas lu ngomong pertama sama Luis Mila tuh bahasa apa tuh bang? bahasa Spanyol, nah ya kejadian lucu sama Luis Mila ini adalah sebenarnya gue bahasa Spanyolnya nggak bagus awal-awalnya karena gue kan lulus 2012 atau 2013 lulus kuliah dan gue sempet kerja dan gue belajar bahasa Spanyol tuh ya tahun-tahun itu iya, jadi ini agak-agak ini ini sebenarnya cerita unik juga ya kenapa bang Bespisa Spanyol bukan? nah jadi dia pernah cerita ke gue sedikit dia tuh kan, yang gue tau nih kan dia kan kuliah di Perancis ya bahasa Perancis dong oh gue kayaknya pernah denger deh bahasa Perancis dong, kok tiba-tiba sekarang pakai bahasa Spanyol gitu ya ini coba ceritain dong gimana? di Perancis ketemu sama tuh? sebenarnya keputusan pindah ke Perancis itu bukan karena universitasnya bagus apa, mau apa nggak, nggak ada nih lu beasiswa ya bang ya? iya beasiswa sebenarnya pengen nonton bola doang oh, di Perancis sih? iya, sebenarnya gue pengen nonton bola doang pengennya ke Inggris awalnya Ren, cuma mahal bener mahal banget dan beasiswanya waktu itu susah fisanya sulit ya bang ya? fisanya susah duit ponsterling dulu 20 ribu mahal banget, nggak mampu akhirnya Perancis yang bisa menawarkan sekolah bagus terus beasiswa waktu itu full nggak bayar full spesial full nggak bayar full dari pemerintahan Perancis dari pemerintahan Perancis rumah gue bayar cuma 50% jadi gue setiap bulan gue harus menunjukin berapa gue bayar rumah 50% nya diganti sama pemerintahan Perancis sorry bang, kalau gue boleh tanya abang, kenapa bisa mendapatkan beasiswa full itu? sebenarnya ini balik ke Perancis lagi sih negara sosialis kan mereka punya tiga tiga istilahnya negaranya Indonesia kan Pancasila kalau mereka tuh ada namanya egalite fraternite ya kan yang itu egalite kan equality persaudaraan jadi istilahnya setiap orang yang menginjakkan kaki di sana sama mereka diperlakukan sama dan itu membuat gue kayak gue ini orang asing loh merasa dihargai ya? tapi dihargai akhirnya beasiswa dikasih sekolah nggak bayar karena gue mampu berbahasa Perancis ada syaratnya juga nih gak serta-merta lu pengen pulang di Perancis lu datang ke sana terus dibantu enggak, lu harus bisa dulu lah paling enggak bahasanya bahasanya lu udah bisa di sana? waktu itu gue belajar dulu di Jakarta sempat beberapa bulan terus ambil tes di sana ternyata bisa dan kebetulan gue pilih kotanya Lyon yang biasa main Viva tapi kalah tapi kalah lagi apakah kalah kita tes bertiga nih kita main Viva di Jakarta yang lebih jago nih kan di Perancis tim tiga doang Paris, PSG, Parse sama Lyon yang terkenal ya ya gue pilih aja yang waktu itu yang kira-kira gue bisa hidup Paris, aduh mahal banget ya kan gue nggak mau ngebebanin orang tua kebetulan waktu itu gue kuliah 3-4 tahun gue alhamdulillah nggak pernah minta uang sama orang tua jadi orang tua gue bilang ma, minta kirimin tiket aja gue bilang kan nggak mungkin juga gue bilang sepanjang gue kuliah gue nggak butuh orang tua nggak, tapi gue minta tiket dulu tiket gue pulang tapi kalau buat jajan ya gue sendiri uang tambahan lu gimana tuh? uang tambahan lu gimana? uang tambahan lu waktu itu ya kan di Perancis kuliah mata kuliah tuh kan bisa pilih dari jam 8 sampai jam 8 malam 8 pagi sampai 8 malam akhirnya gue pilih-pilih aja gue jadiin satu semua sore atau satu hari akhirnya gue ada hari kosong di hari gue kosong gue kerja kerja apa itu? waktu itu gue jadi koki koki? yaa dan berawak dari ini dulu, cuci piring oh, cuci piring gue kan 4-5 tahun disana nah, tahun pertama gue cuci piring bagaimana daftarnya? gue datang aja ke restorannya pak, saya mau kerja saya bilang yaudah, apa yang bisa dikerja? cuci piring dulu cuci piring berapa bulan naik pangkat jadi tukang kupas nih tukang kupas makanya lu kalo liat IG gue kadang-kadang gue suka tek 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 suka, masih ada sih saya sedikit-sedikit cara pake pisau waktu itu diajarin di restoran abis itu ya duitnya dari situ kadang-kadang gue musim panas gue nggak pulang ke Indonesia karena gue pilih kerja karena kalo kita kerja di sana karena gajinya bisa 35 jam kalo lagi hari biasa cuma 20 jam gitu dan lumayan maksudnya pengorbanan lah ini mungkin adalah pengalaman hidup yang gue dapat kok ternyata kemampuanku gue bisa survive lu sendiri tuh? bisa sendiri bisa sendiri nah, tadi yang jawab pertanyaannya Hanif bahasa Spanyol nah, iya iya ini hubungannya apa nih? dan pertanyaan Randy sendiri tadi ini sebenarnya nyambung waktu itu gue ngekos ya walaupun dibayarin pemerintah Perancis tapi agak jauh istilahnya kuliah di Jakarta tinggalnya di Karawang atau di Karawang di Bekasi lah Bekasi ujungnya tapi nah gue mikir nih gimana caranya gue bisa datang ke kampus jam 8 pagi tiap pagi supaya nggak telat ya kan akhirnya gue mikir kok ternyata ada cewek cakep nih yang tinggal dekat kampus akhirnya waktu itu pacaran nih kita jadi setiap kali ada ujian jam 8 jam 10 gue nebek tempatnya nih ya kalo ada kuliah jam 4 sore ya gue tidur di rumah gue sendiri jadi ini pacar nih ya? ya pacar Aroft itu dan pacar gue karena gue pengen fokus kuliah ya kan pacar gue nggak ganti-ganti nih ya kan itu terus? iya istilahnya support system ya kan di mobilnya jangan support support tapi apa gue ngakir sama Spanyol? kebetulan ini cewek adalah cewek Spanyol orang Amerika Latin bahasanya gimana Pak Malol? nah itu dia dia bisa bahasa Prancis? ini balik lagi ke sepak bola nih kecintaan gue sama sepak bola sesibuk apapun gue di waktu itu di Prancis kuliah kerja gue selalu meluangkan waktu Sabtu sore buat main bola sama temen-temen gue which is komunitas orang Latino waktu itu orang Latin Spanyol ya nah mereka suka bola juga kan akhirnya kita main suatu hari kita ikut turnamen kita menang kita rayain pesta, party di rumah ketemu cewek nih cewek cakep banget gue mau ajak ngomong ini bahasa apa nih? kan gak ngerti juga ya kan? gue misalnya bahasa Prancis ya bahasa Prancis juga masih jelek banget gue bahasa Spanyol besokannya Senin gue menghadap dosen pak saya mau masuk ekskul Spanyol gue bilang kan tambah mata kuliah Spanyol kan ikut 1-2 semester bisa ya ajak dia jalan gue bilang oh jadi artinya pas pertama ketemu ini gak langsung abang ngajak? gak bisa malu-malu nih belajar dulu ya? orang asia malu-malu sopan antara malu-malu sama malu-malu gak tau kalau udah bisa bahasa Spanyol ini udah kelar udah kelar akhirnya sampai lulus menemani gue sampai lulus terus ketika kita lulus mungkin gak jodoh dia kembali ke negaranya dia orang Kolumbia ya? Kolumbia? James Rodriguez James Rodriguez Leonardo Eduardo Ejuve ya kan dia balik ke negaranya gue balik ke negara gue mungkin belum jodoh waktu itu ya akhirnya gue dapat juga sisa-sisa perjuangan waktu itu nih bahasa Spanyol yang akhirnya sampai sekarang gue masih pake jadi artinya selama di Perancis itu gak cuma satu bahasa bro oh iya Perancis Spanyol Inggris? ya Inggris juga di Perancis kalo kita kuliah kita wajib mengambil dua bahasa asing oh wajib ya Inggris itu wajib banget Inggris ada levelnya tapi yang bahasa asing kedua yang gak wajib itu bisa dari level dasar nah gue ngambil Spanyol waktu itu oh iya karena di dasar ini karena di dasar Spanyol nah terakhir nih akhir tahun kuliah belum masih selesai akhir tahun kuliah ternyata gue kepilih buat pertukaran pelajar kok? he? somehow gak tau kenapa nilai gue ternyata bagus ya ini bisa maksudnya accepted terima lah ya masih terima nah yang lucunya dosennya ini bilang mau kemana? mau ke Inggris Amerika? apakah Kanada? dia lihat kan gue mungkin anglofon ya kan Indonesia waktu itu 2014 Brazil lagi pelau dunia yang kan 2013 lah gue ditanya gue bilang pak saya maunya ke Brazil aja itu dari berapa? dari apa? karena 2014 ngajuinnya 2013 ya kan saya maunya di Brazil pak oh kenapa? ya saya ini lah misalnya masa basi lah ini perkembangan ekonomi ini kan gue ada fakultas ekonomi oh iya iya bagus bagus jadi bang akhirnya? akhirnya jadi dapat satu semester doang di Rio de Janeiro tapi lumayan bisa belajar berarti di Portugis ya akhirnya gue belajar lagi Bahasa Portugis lu akhirnya tetep nonton dulu ya? gak 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 dapat jadi penerjemah penerjemah buat televisi televisi Indonesia waktu itu iya nontonnya nonton sih cuma nonton dari ruang media itu mah gak nonton nerjemahin gitu kita baca koran nerjemahin masukin ke televisi Indonesia gitu makanya temen-temen ngertawan yang pernah ke Brazil kenal sama gue waktu itu kita serang jalan Cosy Jackson, Tiago Luciano, PSM disana dulu dari situ balik lagi ke luas ke Indonesia atau ke Perancis? ke Perancis dulu sempat kerja sebentar terus izin tinggal habis akhirnya gue balik nah dari situ gue coba kira-kira kerjaan gue apa yang cocok buat di Indonesia gue gak kenal siapa-siapa orang tua gue di Kalimantan gue di Jakarta sendiri nih cari kerja susah waktu itu belum Instagram belum terlalu ini masih Facebook Facebook juga kayaknya orang-orang tua doang yang pakai ya kan gue harus pakai ini terus gak ya istilahnya akhirnya dapat kerja di perusahaan investasi itu ya lumayan lah kenal Pak Anies kenal Bang Sandi sempet cuman ya mungkin bukan passion gue disitu buat ini mungkin di sepak bola tadi yang mau ceritain ya emang jadonya di sepak bola sih akhirnya sekarang sepak bola apa namanya ternyata Bang Bes punya kelebihan selain apa selain berat bandar selain berat bandar punya kelebihan juga bahasa nah ini Bang ini bicara soal bahasa nih kok abang itu bisa bisa berapa tuh berarti 5 bahasa ya Indonesia, Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis ada 5 itu apa bang maksudnya kok bisa semudah itu seorang Bang Bes ini bisa ngafarin itu ngafarin itu kita aja bahasa Inggrisnya ribet ya mana kalau dari Bang Bes sendiri sih tipsnya ya pertama harus temukan motivasi kamu dulu motivasi kamu apa kalau bisa motivasi kamu itu adalah datang dari diri lu sendiri ya temukan tujuan tujuan lu itu apa kenapa lu mau belajar itu nah kita ini kan di sekolah Hanif kan SMA dulu Randy juga SMP segala macem belajar bahasa Inggris atau apa dan kadang karena kita tuh belajar ada unsur mungkin paksaan karena ini namanya sekolah ya jadi mungkin gak maksimal jadi wajib gitu akhirnya mungkin karena ini bukan dari diri sendiri akhirnya gak maksimal nah waktu itu Bang Bes terpaksa belajar bahasa Perancis karena udah kuliah di sana mau gak mau skripsi disertasi semua harus pakai bahasa Perancis kalau gak bisa bahasa Perancis ya gak bisa ya terpaksa banget gitu terus abis itu kamu harus konsisten ya waktu itu Bang Bes makanya yang setiap satu main bola itu ya buat apa buat ngobrol buat bergaul walaupun blepotan tapi akhirnya lama-lama bisa kerja di restoran awalnya gak bisa apa-apa akhirnya bisa bahasa bisa bahasa bisa konversasi ya kan itu salah satu latin konversasi terus Bang Bes juga ada trik buat belajar bahasa nonton film-film luar without translator atau translate tanpa translate atau gimana? bagusnya gak usah pakai translate kalau bahasa Inggris misalnya supaya audionya nih jadi mungkin terbiasa terbiasa kayak film-film dari Spanyol dulu nonton nah kan Spanyol ini kan termasuk bahasa Eropa yang gampang untuk dipelajari Harir tahu lah dari apa despacito ya kan lagu itu aja ya kan ngeliat Randy Randy udah hafal tinggal tahu artinya aja istilahnya udah pengucapan udah pas itu kan banyak lah istilahnya zaman sekarang itu wadah buat kita tuh belajar hal yang baru tinggal apa kemauan-mauan motivasi apa kalau misalnya ada tujuan dari diri sendiri itu apa buat belajar bahasa bener gak sih bang kalau misalnya ada banyak yang ngomong sebenarnya pd itu juga termasuk salah satu ya ini sebenarnya tadi dari satu dua tiga tips yang bang best kasih yang terakhir adalah ya harus bisa itu jangan takut berani aja yang takut salah ya istilahnya orang bilang aduh salah grammar lu salah istilahnya ini salah nih kata-katanya ini gak bagus gak apa-apa yang penting dia udah coba istilahnya orang-orang yang bilingual atau orang-orang yang bilingual itu sering di ceng-in bahasanya kurang bagus tapi at least dia pilih dua pilih apa itu apa dua bahasa dua bahasa bisa dua bahasa at least dia bisa dua bahasa banyak orang yang karena banyak bang dari pengalaman gue di tadi ketika kita misalnya mencoba bahasa asing terus kita pengen lihat teman kita yang sama terus mereka jadi kayak ngeledekin kita secara pd kita ini turun nah ini buat contoh buat trendy juga nih bagus kayak Hanif nih kan dia bisa beberapa bahasa asing juga abang harus lihat kenapa? nanti dia di club pelatihnya orang asing misalnya gak usah pelatihnya pemainnya orang asing ada koneksi siapa misalnya nih orang Spanyol misalnya datang Hanif bisa bahasa Spanyol ngobrol sama dia akhirnya Hanif ayo sini ini ini akhirnya orang yang dipercaya di lapangan itu Hanif Hanif bisa jadi jembatan buat dia sama teman-teman yang lain akhirnya positifnya buat siapa? buat team juga team bagus pemain juga pasti bagus pelatih naik semua naik kan semua happy yang masih muda nih jangan ini harus berani harus berani nonton akan terbuka dengan budaya luar tetapi Indonesianya kita jaga bahasa kita terjaga tapi bahasa asing juga somehow suatu saat nanti pasti akan berluna bang jadi gue punya pertanyaan sepenting apa bahasa asing buat bang MES? sepenting apa? penting banget ya karena menurut bang MES kita sekarang hidup di era globalisasi istilahnya kita punya kemampuan bahasa itu adalah sebuah modal dasar buat kita bisa survive di era seperti sekarang kenapa? banyak orang asing yang masuk kita pun bisa keluar juga bisa travel bisa melihat dari luar siapa tahu udah gak jadi pemain bola bang MES udah gak kerja di federasi bisa misalnya main-main ke misalnya ke Kolombia tadi uh nemu sebuah barang yang di Indonesia gak ada nih bawa ke Indonesia di Indonesia ada barang yang gak ditemuin disana akhirnya kan terjadi bisa export import sekarang kan bener apalagi ini kan kita hidup di jaman kayak sekarang ya semua saling terhubung oke ya penghubungannya itu dengan bahasa ya dengan bahasa itu jadi bahasa Inggris memang penting tapi kalau bisa bahasa lain ya kan orang lain itu pasti akan tersentuh hatinya nih misalnya orang Perancis nih dia lagi ngapain kita aja ngomong bahasa Inggris dia happy kita gak aja ngomong bahasa Perancis lebih happy lagi itu menjadi nilai lebih banget ya buat buat mereka kalau misalnya mereka punya misalnya yang kita melakukan transaksi sama mereka mereka tahu kita bisa bahasa mereka sama itu istilahnya yang formal ya sama aja ke orang luar negeri bilang terima kasih nah kita kan senang banget ada bule bilang selamat pagi, terima kasih waaah sebetulnya senang ya kan jadi itulah tips-tips dari bang MES mengenai bahasa jadi kalau gue liat emang apa ya dia punya tujuan ya gitu ya iya bang MES ya jangan takut jangan takut terus oke kita balik lagi nih artinya itu dari cerita dia kenapa bisa bahasa banyak dan bahasa Spanyol asal mulanya itu dari situ dari punya pacar orang Columbia yang bisa bahasa Spanyol kita lanjut lagi ke Louis Mila ya kan nih Louis Mila kan bahasa Spanyol sama bang MES bahasa Spanyol itu kira-kira bang MES sama Louis Mila berapa lama nih kerjanya kerja baru sih satu setengah tahun umfo-nya lama ya udah lama udah lama bukan udah lama umfo-nya lama bukan udah lama kita masih kita masih kontak-kontakan sampai sekarang tapi emang baik ya orangnya baik kalau menurut bang MES ya pelatih hebat itu banyak istilahnya di Indonesia pun banyak salah satu pelatih hebat juga di Arema juga hebat pelatihnya menurut bang MES salah satu pelatih bagus di Indonesia tetapi menurut bang MES pelatih hebat dan baik hati salah satunya ya coach Louis dia juga sedia kelebihannya disitu terus cerita nom apa apa yang buat bang MES ini sangat berkesan ketika kerjasama selama selama yang bang MES banyak pelajari dari coach Louis ini pertama ada dua sih sebenarnya pertama adalah profesionalisme disitu bang MES ngerasa kayak itu sangat profesional ya orang dari luar tapi dia mau coba belajar Indonesia itu seperti apa orang-orang seperti apa ketika kita lagi TC bener-bener dia tuh fokus buat tim hanya buat tim pernah nih waktu itu kita di Bali dan TC disitu bininya datang anaknya datang iya dia disuruh dia disuruh pulang disuruh ke tempatnya dia tempat lain jadi dia fokus aja di di sama tim dia ketemu bininya tempat TC nya ya iya ya istri apa istri keluarganya di rumahnya nah dia di fokus itu dia ketemu bininya cuman pas lagi ingat kan kalau kita latihan seminggu hari ke-6 nya biasanya libur baru itu doang dia ini tapi hari-hari biasanya enggak itu profesional dia istilahnya all-in lah buat Indonesia terus kedua rendah hati nih dia main di Barcelona pelatihnya dulu Johan Cruyff siapa yang gak kenal Johan Cruyff ya kan pencipta Rondo Tiki Taka awalnya dari dia terus dia pernah main di Real Madrid juara sama Fabio Capello nih La Liga Roberto Carlos Raul pemainnya kalau masih ingat itu masih kenal dia main sama mereka tahun 96 Fernando Hierro temen baiknya dia terus terakhir dia Valencia dua kali final champions sama siapa Claudio Ranieri sama Hector Cooper Hector Cooper asistennya dulu siapa Mario Gomez iya Mario Gomez nah dia pernah juara sama Spanyol tapi dia gak pernah ngungkit itu semua di depan kalian pernah gak nih iya kan lu kan pemain sempet sering dipanggil sama dia kan ya Randy ya kan si Arif kan sering dipanggil tapi sesi motivasinya dia pasti selalu tentang Indonesia Indonesia harus percaya diri Indonesia harus gak boleh takut ingat gak kita lawan apa Lebanon apa kalian tuh sama aja sebenarnya sama mereka jangan takut keluar tuh main seperti biasa tapi sesi motivasi ini gak pernah kan dia bahas dulu saya pernah main dera Madrid melatih DG melatih DG melatih DG melatih Juan Mata melatih di Olimpiade champions dua kali apa segala gak pernah dibahas sama dia itu dia cuma bahas kalau kita tanya waktu itu siapa ya Aji atau Satria Tama ya nanya coach gimana DG waktu dilatih mereka kayaknya pengen tahu ya baru dia jawab dia jelaskan ke mereka secara ini oh DG itu orangnya pendiam pas lagi pas lagi di restoran pas lagi di hotel tapi di lapangan dia bosnya nah dari situ dua keeper ini akhirnya terinspirasi kalau mereka itu harus demandnya ke back itu harus tahu suaranya istilahnya ya kak itu dua hal yang menurut Bang Bes belajar sama dia waktunya dua hal itu ya profesionalisme dan kerendahan hati kerendahan hatinya nah ini ini selama selama bekerja sama sama Kulis Mila ini ada gak cerita-cerita lucu sama Kulis Mila cerita menarik saking banyak keceritanya kayaknya ini cerita-cerita sedih nih Bang Besi kayaknya udah mau meneteskan air mata nih banyak-banyak sebenarnya dari yang pertama kali kita nonton pertanian aja itu sebenarnya di Arema waktu itu pertama kali ya? pertama kali di Arema gue masih inget waktu itu Arema lawan Persija apa masalah Persija terus kita sering apa masalah pertandingan pertama yang dia nonton itu pertandingannya Bayangkara dia Evan Dimas waktu itu oke tenangan bebas dia masuk nah habis itu gue ingetnya dari Arema tiga pemain yang dipanggil gue Nasir Bagas ya Hanif Nasir Bagas Benungur 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 belum di Arema oh oh Persela dia ya itu bertiga yang lucunya waktu itu karena banyak cerita kita yang dari awal aja waktu di Arema dia nonton ya kan okelah ya Piala Indonesia kan seru supporter banyak segala macem dia kaget banyak gue ini di VIP di VIP biasa di Indonesia kan VIP-nya minuman-minuman ya kan kue-kue daerah di Arema banyak di Arema banyak di Arema banyak kue di Arema banyak kue nonton apa makan kita banyak banget kue ya kan istilahnya terkejutlah dengan keramahan ini waktu itu ownernya dari Arema kita diundang juga ketemu Coach Aji waktu itu Aji Santoso kita ngobrol-ngobrol itu kalau masalah nonton pertama Piala Presiden ya bang ya Piala Presiden Piala Presiden itu yang juara siapa sebenarnya gue ingatnya finalnya aja Nip tendangan dari luar kotak penalti terus penyerahan apa penyerahan kalungnya yang paling gue nonton yang lucu yang lucu yang disitu nih gue ingat nih pas Piala Indonesia final Piala Presiden apa Indonesia eh Piala Presiden final ya kan Pak Jokowi nonton ya kan Pak Jokowi nggak tahu gimana somehow dia tahu dia tahu Pak Jokowi lewat kan Pak Jokowi nunjuk Lismillah kata dia operasi ini Pak Presiden kita nih concern kan dengan sepak bola terus babak pertama waktu itu Arema kayaknya mendominasi ya mendominasi ini tengah ya kan terus pergantian babak VIT masuk makan ya kan biasanya makan nah kok terus dipanggil sama Pak Jokowi panggil panggil terus gue kan gue ketemu Jokowi ini Pak Jokowi berarti otomatis seharusnya abang dipanggil ya bisa juga ngerasa nih ngerasa udah pede asik siap ketemu Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia ya kan enggak nih terus dia ngobrolnya gimana yang dipanggil Lismillah doang terus habis itu pas duduk lagi saya tanya coach tadi ngomong apa sama Pak Jokowi nggak tahu tapi benar nggak sih bang yang gue tahu kalau orang-orang Spanyol itu rata-rata mereka bukan nggak bisa untuk bahasa Inggris tapi mereka lebih pengen untuk berbahasa Spanyol bahasa Spanyol terlalu ditunjukin kalau menurut panggis ya permasalahan bahasa ini salah satunya Perancis orang Perancis itu sangat keke bahasa mereka itu bahasa luar biasa jadi mereka jarang bisa bahasa lain bahasa Perancis saja mereka nah Spanyol juga sama menurut panggis tau nggak kenapa nih karena bahasa mereka mereka itu sudah banyak dipakai di berbagai negara Amerika Latin oh kalau Spanyol ada kalau Bia ada Argentina satu benua itu hampir semuanya hampir semua oh iya Spanyol selatang kecuali Brazil doang sama kayak Perancis Perancis juga banyak orang yang bisa bahasa Perancis ya ya Belgia negara-negara Afrika francofon akhirnya mereka merasa oh bahasanya udah cukup cuma patut kita hargai juga dia berjawa iya iya tapi emang lu ingat nggak dulu awal-awal tesnya ada kamus tau dikasih kertas kan iya bang tapi Coach Lewis itu rendah hati itu tapi pernah sekali itu sekali duit banget gue telap telap makan oh gila sumpah itu serem banget makanya itu disiplin banget banyak juga yang nanya kok tulis nih paling marah itu kapan ya gue tanya Hanit kapan kayaknya ya kalau misalnya kita nggak disipin waktu itu tulang Malaysia net kalah tulang Malaysia net kalah tulang Malaysia net kalah kualifikasi yang kalah yang kalah yang kalah berapa? lu nggak lihat gue di marah-marah itu iya 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 nggak maksudnya semuanya kayak biar menunjukin gimana kita kerasnya berlatih tetapi bisa kebobolan dengan cara yang nggak kita harapkan kalah kan? dari situ 3-2 set peace lagi semua ya set peace bola mati semua dia ngajarin cara marking ya kan bola orang bola orang gitu itu marah banget waktu itu pas lawan Malaysia setelah itu kita introspeksi kita latihan apa-apa menang lawan Mongol 8-0 hampir menang lawan Thailand ingat kalau Osvaldo kok kalau nggak salah gitu gara-gara hujan kena genangan air bolanya berhenti emang bukan jodoh kalau nggak lolos tuh tapi dia termasuk waktu yang jarang marah dan 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 satu lagi gue jarang banget ngeliat dia nih ekspresif banget kalau di lapangan pas tau kan kejadian kita kemarin yang kita kalah tuh di Asien Games itu dia sampe lu tau bang bikin di pinggir lapangan iya sampe dia pukul kayak gitu tuh tuh ekspresif banget itu itu di waktu itu di waktu itu di waktu itu di waktu itu itu habis pertandingan kita kalah dia nyamperin perhatinya gue udah takut aja tuh mau marah gitu ya mau diajar gitu ya cuma ternyata dia cuma bilang kayak waduh ini kita kalau nggak salah waktu itu dia bilang kalian harus lebih respect dengan Indonesia dia ngerasa wasitnya dia ngerasa wasitnya harus lebih respect sama negara kita ini kan banyak nih cerita tentang Louis Mila wah banyak banget kisah cerita-cerita segala macam terus setelah coach Louis gak ada nih berganti pelatih kan nih oh iya ini gimana nih ceritanya nih pasti kan pasti kan halnya baru lah vakum dulu vakum dulu kan gue gak ikut FF 2018 FF gak terbang coach Bim oh coach Bim kurniawan ya abis itu kan 2019 laki baru coach Simon waktu itu dia mau coba bawa filosofi Inggris menurut Bambes dia mau coba kasih lihat istilahnya game mainnya kurang lebih sama konsepnya hampir sama cuman pendekatan yang agak beda dikit ya tapi kita mungkin ya berapa kali sih 4 kali ya kita main kalah terus 4 kali dan kebetulan Bambes dari awal gak dari awal sih dari tengah jalan lah istilahnya kan mereka sempet ke Australia tuh Bambes ikut 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 pas kita ke Jordan nah dari itu Bambes udah mulai melihat latihannya ee sebenarnya bagus apa yang ingin coach Simon sampaikan ke anak-anak itu sebenarnya udah sesuai dengan apa yang dia pengen ee kita juga banyak yang bisa belajar salah satunya yang gue masih inget sampe sekarang itu adalah cara press ala dia ya kan sama yang set piece-nya dia gue suka banget juga ee tiga orang ditaruh di tiang segala macem sebenarnya banyak hal juga yang bisa kita pelajarin sama dia cuman mungkin belum beruntung aja coach Simon hasilnya kurang gak? hasilnya kurang walaupun sepak bola ini kan tetep balik lagi olahraga hasil iya 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 sekarang sepak bola apa nih? sepak bola bisa mencetak gol dan bisa gak kebobolan siapa yang bisa menangkan itu iya 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 gak beruntung semoga pelatih yang baru bisa menjawab harapan masyarakat ini amin amin di Hanif dan Rindisyo ada top 3 favorit tempat liburan tempat liburan bangbase apa itu? 3 top 3 top ya ini kita jangan bikin berurutan ntar pada iri iya pokoknya 3 yang gue suka lah salah satunya adalah Korea Selatan korea selatan harus jelas korea kan korea utara seol korea selatan waktu itu bangbase sepuluh hari lah backpacker sendiri sendiri? iya keliling korea naik bus naik kereta gue cobain semua transportasi ada temen juga temen-temen kuliah dulu di Perancis mereka udah kerja orang korea nginep rumah mereka airbnb apa segala macem nah itu sepuluh hari gue ke korea eh ke seol ke busan ulsan canggun apa lagi daegu keliling-keliling aja sendiri-sendiri terus negara kedua favorit adalah Brazil kenapa Brazil? kok Perancis nggak ya kan masih ada tiga kan masih ada satu kandidat lagi enggak, 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 enggak enggak, enggak, enggak Brazil karena menurut bangbase adalah negara yang paling dekat dengan Indonesia paling mendekati Indonesia yang mendekati itu gimana? orang-orang yang ramah istilahnya festival terus istilahnya orangnya masih happy gue tahu kayaknya temen-temen gue waktu di sana itu ya susah hidup segala macem sama kayak Indonesia yang masih happy ya banyak pekerja informal tapi orang masih happy nih orang masih sempat main bola main apa masih happy yang penting sehat dulu yang penting gini dulu nah itu yang bikin gue senang mengingatkan sama Indonesia ya Brazil? mengingatkan gue banget sama Indonesia ayam goreng makanan ayam goreng ayam goreng singkong goreng nih singkong goreng kelapa, iya Brazil pantesan pemain Brazil banyak yang nggak sulit untuk perekatasi iya, makanya soalnya nasi juga makan nasi ya itu terus negara ketiga ya Perancis oke teman-teman semua nih kita akan pasti setiap interview akan ada selain selain dari apa, top 3 ada apa ya? rapid test rapid test itu rapid question Bang Bes harus jawab 5 pertanyaan kita dengan cepat dan kasih tahu alasan itu kenapa dia milih itu yang pertama Perancis atau Spanyol? Perancis lah Perancis Tadi bola oke yang ketiga Coach Lewis atau Coach Indra? Coach Lewis Coach Lewis yang kenapa? kenapa? yang keempat yang keempat CR7 atau Messi? oh CR7 oke terakhir Hanif atau Pebri? Hanif dong Hanif dong Hanif dong Hanif lah kemarin Pebri juga pilih Hanif soalnya Hanif lah oke sekarang saya kasih tahu alasannya yang pertama tadi ya Peren? Spanyol atau Fransis? Fransis 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 karena Bang Bes 10 hutang yang luar biasa yang tadi? oke terus kedua tadi translator terus pelatih bola pelatih ya karena istilahnya manusia itu berevolusi ini karena dari penerjemah sekarang ini pelatih yang ketiga iya Coach Lewis sekarang Coach Lewis sebenarnya Coach Indra juga Coach Lewis ini karena dia yang ngajarin awal-awal sepak bola seperti apa dan istilahnya mentor lah mentor pertama Bang Bes nah ini mentor ini mentor mentor ini sekarang poin-poin yang keempat tadi yang keempat Messi atau CR7 CR7 ya CR7 ya CR7 Messi pemain dengan talenta pemain dengan kerja keras walaupun Messi juga kerja keras tetapi menurut Bang Bes role model sekarang ya selatu hari Cristiano Ronaldo bisa main sampai usia sampai sekarang dan mainnya di Juve lagi cari tantangan cari tantangan cari tantangan Messi berani main di Italy sini ayo main di Inter main di Inter main di Inter main di Inter main to main main to main main to main yang kelima apa tadi? Hanif atau Febri Hanif atau Febri ya kan ini bestimnas ya kan cerita awal bestimnas ya kan Bow atau Hanif ya kan Hanif lah sebenarnya sebenarnya Bow juga cuman Bow jarang main PS sama kalau Hanif apalagi waktu itu di Bogor dateng terus main rules nah itu jadi Hanif sorry Bow aduh tadi gimana nih Bow ya Bang Bes sendiri aku Bang Bow Bo harus lebih sering main PS kita oke buat Bang Bes harapan harapan Bang Bes buat Cepak Bole Indonesia buat ya pokoknya harapan kedepan buat Bang Bes lah dari Bang Bes ya harapan buat Bang Bes sendiri kedepannya adalah pertama ya berharap virus ini segera selesai terus kita kembali beraktivitas kita kembali nonton bola Randy bisa main bola lagi beraktivitas Hanif juga terus kedua buat Bang Bes pribadi Insya Allah tahun ini semoga nggak ada kendala bisa ikut lisensi kepelatihan lanjutan lisensi B mantap kalau bisa Insya Allah tahun depan sudah bisa melamar ke klub kerja di klub ya kan siapa tahu ya kan atau susu kedepannya siapa tahu bisa membagikan pengalaman yang didapat selama sama Coach Lewis sama Coach Simon Amin itu aja pokoknya buat Bang Bes sehat terus sukses terus dimanapun Bang Bes berada top karirnya eh jodohnya jodohnya satu pertanyaan dari saya kapan nikah semoga bisa di terjawab cepat semoga semua sehat itu yang penting sekarang semua sehat dulu aja semoga kita semua bisa kumpul kembali di lain tempat lain waktu seperti itu aja oh iya jangan lupa ajak teman-teman Hanuf Syabandi show ini gimana oke ya buat kalian yang lagi nonton youtube ini jangan lupa jangan kalian doang yang nonton sebarin videonya ya subscribe like komen itu penting banget buat kalian nonton supaya Hanuf sama Randy bisa ngasih lagi video-video lain yang lebih seru dengan bintang tamu yang lain yang gak kalah keren dari kami oke oke jangan lupa nonton terus youtube dari Hanif dan Randy show akan banyak menentang yang lain pokoknya kamera menemani kalian terus terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh